hai 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 guys baik lagi sama Eldis ini di Eldis Journey episode ke-10 oke jadi sesuai janji gua pada episode sebelumnya jadi ya setiap 10 episode gua bakalan bagi-bagi map seperti biasa dan disini bisa kalian lihat disini karakternya jadi kecil dan gua habis setting-setting dan ternyata gua baru tahu ya jadi kalau misalkan kita dapetin achievement dan kita bakalan dapet kayak item-item gitu coy nah disini gua dapet emote juga disini ada beberapa emote nah kita bakalan coba pakai emote nya teman capek pakai nih di hammer yoi 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 jadi ada emote-emote nya juga gitu ya terus disini kita bisa pakai yang the peach egg ini sebenarnya nggak pakai peach egg juga nggak apa-apa cuman kalau pakai peach egg kelihatan lebih nice aja gitu ya nih kalau misalnya nggak pakai peach egg tuh kelihatannya kayak tuh kayak ngapain gitu nah disini kita bisa coba pakai ini juga ada beberapa emote disini gua dapetin yoi the punch 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 nah disini ada patch plane kayak jatuh gitu pusing nah ini lucu juga disini karakternya gua kecilin sengaja biar jadi bocil nah terus di sana juga gua pakai masker biar ya biar nggak kena virus gitu ya buat kalian juga buat kalian yang mau kemana-mana jangan lupa pakai masker juga ya tetap jaga kesehatan kalian dan ya seperti biasa sebelum gua lanjutin lagi videonya gua minta kebaikan kalian untuk klik tombol subscribe nya agar gua bisa mendapatkan 100.000 subscriber di tahun 2021 ya oke jadi kita bakalan langsung aja ya ke videonya let's go ya disini nggak enaknya pakai bocil ini ya tangannya kelihatan coy waduh mana tangannya jadi tangannya kelihatan pas lagi ngecramping kalau misalkan kita nggak gendeng apa-ngapain tuh tangannya nggak ada ya jadi kita harus pegang sesuatu terus biar kelihatan tangannya gitu soalnya kalau kayak gini tuh nggak enak banget ya nggak ada tangannya ya kalau misalkan kita lagi gini gini baru kelihatan ya tangannya ya nah oklah kita bakalan pedang apa pegang pedang aja dan ya jadi gue bakalan langsung mulai aja showcase nya biar nggak usah kebanyakan bacot lagi ya nah kita bakalan mulai showcase dari luar dulu sebelum ke this town gitu ya oke jadi disini ada ada perahu dan ini perahu ini adalah rumah pertama gua ya tahu ini ini ada ngapan disitu kita bakalan nancurin aja dah ini perahu ini adalah rumah pertama gua jadi ini ini episode dibikin pas episode 2nya konsolnya ya terus ini juga yang simpel banget cuman ada kasur terus sama chest disini sebenernya gue udah punya storage room cuman masih belum gua rapihin jadi ya oplah nanti juga yang ada di chest ini gue bakalan pindahin ke sana semua biar lebih rapih aja gitu ya dan sudah ada parm sementara gua disini ada parm sementara yang sudah panen tapi disitu ada beberapa yang sudah gue panenin itu kalau nggak usah pas bekas ngelawan oh ya gue juga lupa ngasih tahu jadi gue pas itu dirai ada ini apa namanya pilager nah pilagernya itu mukul gua akhirnya gua bunuh kan terus gua terkena efek bad comment dan gua lupa kalau gua masih ada villager yang gua kubur ya pas gua lagi jalan-jalan ya pada akhirnya gua dirai dan kebetulan banget gua lagi mabar bareng temen-temen gua ada tiga orang sama gua ya jadi gua main bertiga dan ya gua dibantuin sama mereka buat ngelawan si pilagernya dan hasil ya gua dapet hero of the village yo welcome to this town oke jadi disini sudah gua rapihkan cuman disini ada beberapa yang belum rapih karena gua ya agak malas gitu jadi ya nggak apa-apa jadi biar kalian main ke map gua pun ada kerjaan gitu ya tinggal kalian rapin sedikitnya aja sih tinggal atasnya aja untuk bawahnya sih sudah aman sudah gua tuh udah gua detailnya pokoknya ya tinggal atasnya aja kalian tambahin pakai pensel terus sama apa nih sepuluh slot terus sama slab gitu ya jadi disini misalkan lihat ini kayaknya harus gue ganti deh ini temen gua pas itu dia diserang-serang apa sih yang terbang-terbang gitu ya diserang-serang tuh nah disini gua juga dapet emerald terus dapet protum juga tuh pas ngebunuh-bunuhin itu ya ngebunuhin si pilagernya itu juga gua otw-an jadi gua udah dapetin treasure map dan disini gua dapet verb of the sea ya lumayan nanti kita bisa bikin conduit ya nah terus apa ya langsung itu mau rapihin apa sih udah lupa oh ya rapihin kacanya tapi kayaknya gua nggak punya pewarnanya deh oh ini dia kita punya daisy nah kita bisa benerin ngebunuhin nih kacanya ya ini bekas gua temen gua nih ya dia nonjok-nonjok gitu jadi ya gak jelas lah nonjok kacanya tuh akhirnya jadi diganti pakai ini dan sekarang udah ngomong-ngomong gue tuh dan ya gua lupa banget jadi map ini tuh udah gua copy dan udah gua masukin ke mediafire jadi nanti kalian bisa rapihin sendiri aja lah ya jadi ya pokoknya ini map ini udah siap di download dan linknya ada di deskripsi ya buat kalian menurut silahkan aja langsung aja di deskripsi di sebelah sini ada market tapi masih belum ada penjualnya karena nggak gua agak sibuk ngerapihin jalanan ini sama ya pokoknya ngedetail tempat inilah ya di tahun ini jadi gua nggak sempet buat rapihin ini apa namanya rapihin marketnya ya jadi buat kalian yang punya kreatifitas tinggi kalian bisa bikin bikin market ini jadi semenarik mungkin dan buat kalian yang ngerubah gitu ya kalian bisa foto terus kirim ke gua ya siapa tahu desainnya menarik jadi gua bakalan coba lakukan desain juga nanti pokoknya kalian bisa kirim di ig gua underscore ldxjz ya kalian bisa kirim untuk perubahan marketnya karena gua juga agak bingung juga sebenarnya udah ada di pikiran gua sih kayak dikasih item frame gitu itu terus kan misalkan kayak misalkan ini jualan ikan nanti dikasih item frame terus dikasih ikan gitu kalau nggak ini misalkan jualan sayuran dikasih item frame terus bisa dikasih kayak wortel dan daging dan lain sebagainya gitu ya oke nanti ada air mancur harapan jadi kalian bisa lempar apapun di sini dan keinginan kalian akan terwujud tapi itu hanya mitos gitu ya oke jadi kita bakalan keinginan lempar itu apa namanya bisa dan keinginan gua semoga di tahun 2020 ini gua bisa mendapatkan 100.000 subscriber gitu ya semoga ya hehehe eh terakhirin jalanannya disini gua pakai core sedir terus ada masih cobblestone terus ada cobblestone slab sama cobblestone ini juga sebenarnya cobblestone slab sih disini juga ada beberapa yang gua ancuri bawahnya gua kasih torch terus atasnya gua kasih slab gitu ya nah disini juga ada ini button jadi ceritanya ini kayak batu krikil gitu ya bisa kalian ya kayak gitu lah pokoknya nah terus disini disini ada lantern sebenarnya ini lampunya sih yang bikin mahal ya menurut gue karena disini kita membutuhkan besi untuk bikin chain sama bikin lantern tapi bagus gitu ya jadi untuk lampunya gua terinspirasi sama youtuber kalau nama channelnya saya jadi gua pas lihat videonya wah keren juga nih lampunya bisa ditiru gitu ya hehehe jadi ya lumayan alhasil seperti ini alhasil seperti ini maksudnya ya lumayan lah ya sebenernya niatnya gua mau pakai hopper cuman kalau hopper lebih mahal lagi gitu ya jadi ya pakai ini aja lebih simpel gitu ya nah disini juga ada rumah yang belum jadi ya paling nantilah gua jadiin lagi ya kita juga ada rumah villager ini rumah villager nya udah gua copy kan seperti yang gua bilang di episode sebelumnya gitu ya jadi gua bakalan buat rumah ini tiga tapi disini kalau nggak salah gua baru buat rumah ini dua ya nyatain tiga lagi satu lagi di sebelah sana tuh cuman tadi kan masih bentuk gitu doangnya belum jadi cuman rumah villager ini udah diklaim sama temen gua jadi dia bikin jadi rumahnya tuh udah disini oke oke jadi di sebelah sini juga ada kandang sapi nyatainya nanti sapinya bakalan gua perbanyak nanti buat bikin item frame nya gua bakalan butuh banyak kulit juga dan ya disini juga gua punya villager cuman disini agak keluar dari ini ya her of the villager jadi ya nggak tau lah disini gua coba kasihin tapi kok dia nggak kerja ya gua nggak tau deh cara biar villager nya kerja itu gimana gitu biar soalnya kan ini pengangguran tuh ya nggak bisa di trade gitu kalau misalkan dikasih kayak temetop beginian tuh ya baru nanti bisa kayak kerja gitu atau dikasih kasur dulu ya ya pokoknya biarin dulu dah jadi disini gua ada dua villager yang satu lagi ada di sebelah sana nanti gua bisa bikin villager breeder mungkin biar disininya tempat sini jadi rame ya di stone ini dan ya jadi disini ini juga salah satu rumah villager yang bakalan gua bangun cuman disini udah di claim sama temen gua juga jadi kan tadi gua mabar bertiga gitu ya sama gua jadi bertiga jadi temen gua itu ada dua ya yang satu lagi dia ngambil rumah yang disana karena dia malas bulit mungkin dan satu lagi agak niat nih jadi dia pengen bikin rumah disini sendiri ya biarin aja lah ya buat tambah-tambah bangunan juga nanti dia disini nggak tau lah mau bikin rumah yang seperti apa kita tunggu aja dan disini juga ada banner bekas villager nya ya oke kita bakalan lanjut lagi deh ya untuk mempercepat durasi gitu ya nah kita bakalan ke sebelah sini nah disini juga ada jembatan dan ada sungai ini disini pokoknya simpel banget dan ya kayak gini-gini aja sih misalkan anda sendiri ya untuk detailingnya dan disini nggak tau kenapa ini kan udah gua kasih itu ya apa namanya sih ini kok dia nggak bercahaya ini ya nih mau sini nih ya kalau misalkan ada lagi mana ya nah ini dia kok harusnya ini bercahaya apa tunggu jadi empat dulu gitu ya apa gimana sih ini biar jadi empat tuh gimana ya apa kita ambil aja dulu kayak gini kali ya jangan dipisah kayak gini apa gimana sih ya ini gua nggak tau cara biar dia jadi kayak gini nah oh jadi harus diperbanyak kayak gitu ya gua pikir dia bakalan nambah sendiri itu gua nggak tau sih cara pertumbuhan ini itu gimana ya itu napsin namanya gua coba ambil dulu ya sipical ya gua nggak tau cara pertumbuhannya itu kayak gimana untuk sipical ini jadi ya ya gua tambahin aja lah biar agak cahaya soalnya tadi enak banget dilihat karena nggak ada cahaya sama sekali gitu coy oke nah disini kita bakal lanjutin lagi nah disini tuh disini gua pas itu bikinnya agak ngantuk ya jadi disini ya kesalahan desain cuman ya nggak apa-apa lah ya jadi gua bikinnya jadi seperti ini sebenernya ini kesalahan desainnya cuman agak terlalu tinggi aja dan ya kalo disini kan tuh agak rendah ya kalo disini jadi ya agak tiki jadi ya nggak apa-apa lah jadi kita udah punya dua desain tipe rumah ya tinggal nanti mungkin di next episode gua bakalan bikin desain yang ketiganya gitu ya nah disini ada farm finance sementara oke oh iya disini ada update lagi yang sebenernya ini agak lumayan banyak ya update nya ya cuman ini showcase nya gua agak kejelas makam coy belum tidur sekarang sudah jam 8 pagi oke dan ya jadi disini ada update yang gua tambahin disini gua bikin kayak apa namanya gua apa keren ya namanya keren nah disini ada batu gitu biar keliatan lebih seimbang disini ada panjangannya gitu dan disini gua pake chain dan citanya lagi ngangkat iron ore hasil mining dan disini untuk tempat mainnya baru gua bikin sementara pake ini ini karena gua belum ke nether buat ngambil soul sand gitu ya masih juga ada furnace disini gua masih agak bingung sih untuk desain furnace nya ya untuk sementara seperti ini niatnya sih kayak pengen bikin posko gitu mungkin atau nggak nanti gua bikin ini aja kayaknya bagus ya apa sih namanya cam 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 gitu apa sih cam cam kayak anak-anak pramuka gitu ya kayaknya bagus ya jadi nanti bikin cam cam gitu segitiga cuman dalamnya furnace gitu ya boleh lah nanti untuk kedepannya ya oke jadi untuk tempat mainnya sepertinya aja untuk komposi ya tempat mainin-main doang jadi buat kalian yang pengen mainin kalian bisa ke sebelah sini dan ya apalagi yang bisa kita pas ya pokoknya sih untuk episode 10 ini masih kecil lah ya masih kayak gini jadi buat kalian yang mau nambahin map ini terserah lah pokoknya map yang sudah dibagikan kalian bebas mau kalian apain aja dan ya kayaknya sih itu aja yang bisa gua showcase pada episode kali ini karena masih sedikit banget ya dan mau banget banget nih kalau misalnya gua agak ngelantur karena gua belum tidur sekarang sudah jam 8 pagi coy ini ya gua nocturnal sekali harusnya sih gua sudah tidur dan ya langsung aja kita closing terima kasih untuk kalian oh iya terlalu biar keren closingnya oke jangan lupa kita gaya-gaya dulu oke ngantuk sip hehehe dan jangan lupa kita bakalan kayak mukul-mukul pohon oke jangan lupa juga yang ini the picek oke mining 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 hahaha dan jangan lupa satu lagi the hammer oke dan oke jelah semua jelah ya hehehe gak usah lama-lama lagi dan ya terima kasih untuk kalian yang sudah ngasihkan dan buat kalian yang mau nonton silahkan linknya di deskripsi dan apalagi oh iya jangan lupa buat kalian yang mau terakhir silahkan link di deskripsi sampai jumpa jangan lupa baik juga ya sampai jumpa bye-bye bye 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 bye